Yang ketiga, memperkenalkan Canon EOS RP telah muncul sebagai kamera full frame mirrorless anggaran terbaik pada tahun 2024, membanggakan desain yang ringkas, terjangkau, dan serbaguna, meskipun mungkin tidak menampilkan teknologi inovatif. Proposisi nilainya meningkat dengan keterjangkauannya, EOS RP adalah triumph untuk Canon, menawarkan kemampuan full frame dan video 4K dalam paket yang secara signifikan mengurangi ukuran, berat, dan harga sebagian besar pesaingnya, ditenagai oleh prosesor. Di giga terbaru, ia berbagi sensor 26,2MP yang serupa dengan EOS 60 Mark II. Dioptimalkan untuk sistem mirrorless dan disesuaikan untuk memenuhi jarak belakang lensa dudukan RF dengan profil rampingnya yang dipasangkan EOS RP dengan baik dengan lensa ringkas seperti RF 35mm f1.8, meskipun tidak memiliki fitur menonjol yang dirancang sebagai padanan entry level untuk EOS R yang diperkenalkannya. Fokus Bracketing Mode penumpukan fokus semi-otomatis ini memungkinkan Anda menentukan jumlah bidikan dengan kamera, menyesuaikan titik fokus di antara setiap bidikan. Untuk menciptakan serangkaian gambar yang dapat dikombinasikan untuk memperluas depth of field. Yang membedakan EOS RP adalah faktor bentuknya yang ringkas. Beratnya hanya 485 gram, termasuk baterai dan kartu memori, membuatnya lebih ringan daripada EOS R dan EOS 60 Mark II. Ini adalah jendela bidik elektronik 0,39 inci. 2,36 juta dot yang dipinjam dari EOS M50 berfungsi dengan baik. Meskipun lebih kecil dari EOS RS, meskipun layar sentuh yang sepenuhnya diartipulasikan, untungnya dipertahankan oleh Canon meningkatkan kegunaannya dengan perangkat lunak Webchamp Beta Utilitas ASEAN. Kompatibel dengan Mac dan Windows. Anda dapat mengubah kamera Canon Anda menjadi Webchamp berkualitas tinggi atau memanfaatkan output HDMI murni. Secara ringkas Canon US memberikan kualitas gambar yang mengesankan berkat sensor CMOS Full Frame 26,2MP dan prosesor gambar digigata menjadikannya pilihan yang menarik di pasar Full Frame Entry Level. Ini adalah produk berkualitas dan yang bisa kami lakukan hanyalah merekomendasikannya. Yang kedua, mengamankan tempat kedua dalam daftar kamera mirrorless anggaran terbaik kami untuk tahun 2024 adalah Olympus OM-DM 10 Mark IV. Kamera ini menawarkan sejumlah besar fitur, termasuk sensor 20MP yang ditingkatkan, stabilisasi gambar dalam tubuh yang ditingkatkan, dan monitor tilt-down baru yang membedakannya dari pendahulunya dan pesaingnya, Olympus OM-DM 10 Mark IV mempertahankan kemampuan video 4K dan estetika menarik yang membuat pendahulunya Mark III menjadi hip di kalangan. Konsumen, desainnya yang elegan, penampilan bergaya, dan bentuknya yang sangat ringan menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang melangkah ke dunia fotografi. Salah satu peningkatan signifikan dalam Olympus OM-DM 10 Mark IV adalah 20 sensor MOS hidup megapiksel, peningkatan penting dari sensor 16MP model sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan seri M10 dengan versi terbaru dari seri M5 dan M1, yang juga dilengkapi sensor 20MP. Mark IV memamerkan unit stabilisasi gambar dalam bodi yang ringkas yang mampu melakukan kompensasi hingga 4 langkah kompensasi 0,5 efek. Kamera ini juga menawarkan mode pemotretan burst kecepatan tinggi 15 fps, yang sempurna untuk menangkap subjek yang bergerak cepat, khususnya Chontinuous AF telah diperbaiki untuk fokus yang lebih baik. Pada subjek bergerak, prioritas wajah i-af prioritas adalah fitur menarik lainnya dari Olympus OM-DM 10 Mark IV. Dapat fokus pada wajah dan profiler melihat ke bawah, memberikan potret tajam kepada pengguna dari sudut yang tidak konvensional, Olympus OM-DM 10 Mark IV menawarkan berbagai mode. Pemotretan seperti auto-exchange scanning, AP advanced photo dan art filter. Mode AP menyederhanakan teknik pemotretan yang rumit, seperti panorama dan HDR, membuatnya dapat diakses oleh pemula, mode filter seni, meskipun tidak cocok untuk skenario pemotretan profesional dan beberapa elemen menyenangkan saat mengabadikan momen bersama keluarga dan teman. Bonus tambahan dari Mark IV adalah monitor LCD meja miring 180 derajat, meningkatkan pengalaman perekaman video dan vlogging. Seperti yang diharapkan dari kamera kaliber ini, Wi-Fi dan Bluetooth dibangun ke dalam bodi, memfasilitasi berbagi dan mentransfer gambar dengan mudah dan video. Tidak seperti bodi logam Olympus OM-DM 1 Mark III yang lebih mahal, Mark IV terbuat dari plastik, Pengguna telah memuji mode pemotretan burst 15 frame per detik kamera, memuji kecepatan dan responsifitasnya, terutama saat menangkap subjek yang bergerak cepat. M-10 Mark IV adalah yang pertama dalam seri OM-D yang menampilkan monitor LCD flip-down yang menyederhanakan vlogging potret diri. Layar ini juga terbukti berguna saat mengambil tinggi atau foto sudut rendah. Dan yang pertama, memperkenalkan pemenang kamera mirrorless anggaran terbaik tahun 2024 Canon EOS M50 Mark II kamera mirrorless entry-level yang ringkas dan canggih ini, adalah pilihan yang sangat baik untuk vlogger dan fotografer yang mencari kualitas foto dan video superior dalam desain portable Canon USM 50 Mark II dengan sensor UPS C2. 14,1 megapiksel adalah solusi terjangkau untuk pemula yang beralih dari smartphone atau kamera point and shoot dengan fitur yang disesuaikan dengan pembuat. Konten, ini diatur untuk membuat kesan yang cukup di pasar, ia mampu menangkap hingga 10 frame per detik. Mengungguli Canon AS Rebel SAL-3250 DDLSR, juga ditampilkan dalam daftar kami sebagai kamera entry-level teratas, kecepatannya cukup untuk adegan penuh aksi seperti fotografi satwa liar atau acara olahraga. Fitur khas Canon EOS M50 Mark II adalah mode panduan yang mudah digunakan yang dirancang untuk membantu fotografer pemula cukup ringkas untuk muat di saku Anda. Kamera ini sangat cocok untuk bidikan spontan atau perkaman dan vlog streaming langsung, meskipun ukurannya ringkas, ini memberikan pegangan yang nyaman, sehingga mudah ditangani selama sesi pemotretan yang diperpanjang. Tingkat burst mengesankan 10 fps yang biasanya ditemukan di kamera kelas atas adalah tutup tinggi lainnya dari M50 Mark II. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menangkap gambar tajam subjek yang bergerak cepat seperti hewan, atlet, atau kendaraan untuk penggemar media sosial. EOS M50 Mark II menawarkan kemampuan perekaman video vertikal, ideal untuk platform seperti TikTok dan Instagram yang mendukung format vertikal. Fitur ini menghilangkan kebutuhan untuk pengeditan pasca produksi, dan Anda bahkan dapat melakukan streaming langsung ke YouTube. Gambar yang diambil oleh kamera ini hidup dan sangat detail. Namun tidak adanya stabilisasi gambar dalam tubuh berarti Anda mungkin ingin berinvestasi dalam gimbal, atau tripod untuk stabilitas saat menggunakan kecepatan rana lambat rentang ISO 125600. Cukup murah hati memungkinkan Anda untuk memotret dalam kondisi cahaya rendah dan membuatnya cocok untuk astrofotografi secara keseluruhan model. Ini memberikan kinerja tingkat atas dengan rasio kualitas harga yang tidak ada duanya, untuk harga. Ketiga produk tersebut saya telah menyertakan tautan di kotak deskripsi di bawah untuk harga terbaik. Jadi itu saja untuk 3 kamera mirrorless anggaran teratas pada awal tahun 2024. Like, komen, dan subscribe untuk menerima pemberitahuan tentang video terbaru dari Zenstack.